Hai, Halo, Assalamualaikum Di video saya yang ini Saya sudah sedikit membahas tentang Aplikasi resmi dan gratis Pengganti Microsoft Office Di MacOS, yaitu Pages, Numbers, dan Keynote Banyak dari teman-teman yang Akhirnya tidak galau lagi untuk Switch, pindah ke Mac Karena aplikasi Office-nya itu Sudah resmi dan gratis Tapi tidak sedikit juga Yang masih punya pertanyaan gitu ya Seperti pertanyaan-pertanyaan Formatnya sama enggak Di Pages dengan di Word Terus file presentasi Yang ada di Keynote Bisa kebuka enggak Di PowerPoint gitu Terus kelengkapan fiturnya di Pages Dengan di Word apakah sama Formatnya Susunannya apakah tetap rapi Atau jadi berantakan gitu ya Setelah pindah-pindah aplikasi Terus di MacOS yang versi 10 Apakah Pages Numbers dan Keynote itu tetap bisa Dan di Macbook yang sebelum Cip M1 juga apakah bisa Dan apa Word Atau aplikasi Word Di MacOS Catalina Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu Masih ada di video saya yang tadi itu Nah jujur sebenarnya Saya kepikiran juga Dan belum bisa menjawab Sampai akhirnya Saya nemu nih Satu aplikasi Yang saya rasa bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi Aplikasinya apa Ayo kita lihat Ini dia aplikasinya Namanya WPS Office Aplikasi ini rasanya bisa menjawab Pertanyaan teman-teman yang masih Belum terbantu Dengan Pages Numbers Dan Keynote Hal yang pertama Yang paling penting Pasti ya Untuk orang Indonesia itu Gratis Ya ini aplikasinya gratis Tapi tentunya dengan Batasan-batasan tertentu Yang kedua Saya gak perlu ragu ya Untuk pakai WPS Office ini Karena formatnya gak akan berubah Karena secara interface Aplikasi ini mirip Dengan Microsoft Office Bahkan file extensionnya Itu sama dengan Microsoft Office Jadi otomatis file yang dibuat Di WPS Office Itu akan bisa terbuka Di Microsoft Office Begitupun juga sebaliknya ya Yang ketiga Karena secara interface ini Aplikasi tampilannya mirip Dengan Microsoft Office Tentu kelengkapan fiturnya Juga mirip Dengan Microsoft Office Bedanya WPS Office ini Satu aplikasi Dia bukan beberapa aplikasi Atau bukan keluarga aplikasi Seperti Microsoft Office Jadi gak ada namanya Pindah-pindah aplikasi Ya kan Antara aplikasi pengolah kata Pengolah angka Dan aplikasi Pembuat presentasi Semua aplikasinya jadi satu Bedanya hanya Pindah-pindah tab saja Jadi untuk kerja Antara Aplikasi Itu lebih mudah Karena hanya satu aplikasi doang Jadi tinggal pindah tab Ya kan Yang keempat Teman-teman pengguna Macbook yang Agak lama Yang gak pakai MacOS versi Terbaru Gimana nih Apakah bisa tetap berjalan Ya WPS Office ini bisa jalan Di MacOS 10.12 Yaitu High Sierra Jadi teman-teman yang masih pakai Macbook yang agak lama Masih tetap bisa Karena dia mendukung dari MacOS 10.12 Jujur ya Belum semua fitur Saya pakai di WPS Office Tapi Sebagai pengguna awal Yang dulunya pakai Microsoft Office Itu rasanya lebih mudah Untuk transisi ke WPS Office Karena Letak tombol Dan fungsi-fungsinya itu Yang dulu Biasanya pakai di Microsoft Office Itu juga mirip Tempatnya Dengan di WPS Office Jadi Experiencenya itu Untuk transisi dari Microsoft Office Ke WPS Office Itu gak terlalu Susah gitu ya Karena interface-nya Mirip Jadi Lebih feels at home Beda dengan Experience saat Menggunakan Pages Numbers Sama Keynote Secara fungsi Sama Tapi karena Tata letaknya Interface-nya berbeda Jadi perlu penyesuaian Nah Mungkin itu saja Video saya kali ini Kalau teman-teman Ada pertanyaan Tulis saja di kolom komentar Semoga video saya ini Bermanfaat Assalamualaikum